Sudah ancang-ancang, datangnya pelan, namun, namun, mungkin masuk fokus. Ayo buku! Siapa kita? Indonesia! 5 menit ke sebelah-sebelah! Eksperimen Sintayong Manjur, Indonesia Menang Telak, Debut Magis Roby Darwis. Timnas U19 Indonesia membuka petualangan dikualifikasi Piala Asia U20 2023 dengan kemenangan telak 4-0 atas Timur Leste di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya. Gol-gol kemenangan pasukan Garudadu Santara diciptakan oleh hand-trick Hoki Caraka dan satu gol Rabani Tasnim. Salah satu yang menarik disoroti dari kemenangan ini adalah perubahan posisi dari Roby Darwis. Pemain Persib Bandung itu dimainkan sebagai back tengah diduetkan oleh Mohamad Ferrari. Sejatinya Roby adalah seorang gelandang bertahan. Dalam rilis PSSI pun, Roby didaktarkan sebagai pemain timnas U19 Indonesia dikualifikasi Piala Asia U20 2023 sebagai gelandang. Laga lawan Timur Leste bisa jadi debut Roby sebagai back tengah. Catatannya sangat keren, yakni membuat dua asis serta membuat clean seat di lini pertahanan. Pasca Laga Sintayong mengaku, memang tengah bereksperimen dengan posisi Roby Darwis. Jadi memang bukan posisi dia aslinya, tetapi sedang menerapkan atau memberi warna ataupun taktif baru kepada tim dan pemain khususnya Roby. Kata Sintayong dalam konferensi PES Pasca Laga yang dihadiri bolasport.com. Jadi masih dalam persiapan agar semakin matang dan semakin baik. Tambahnya, saat ditanya apakah Roby akan jadi back tengah pada laga-laga selanjutnya, Sintayong tidak mau membocorkan. Jika saya memberitahukan Roby akan main di mana, di laga selanjutnya sama aja kita kasih tahu taktik kita seperti apa kepada lawan. Kata Sintayong, Roby Darwis jadi pemain kesetian pilihan Sintayong yang memiliki kemampuan multiposisi. Pelatih asal Korea Selatan itu memang pernah mewajibkan pemainnya untuk bisa multiposisi demi mengakomodir taktiknya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!